Goal kesalahan back disini coy waduh 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 oke kurang lebih seperti ini teman-teman ya tuh oke Kembali lagi bersama saya di channel Wajekta tutorial dan teman-teman kali ini disini saya mau share ya ini ada update baru Untuk Winlator 10 guys ternyata ini ada versi beta 2 ya kita akan coba update kan disini guys Dan disini kita lihat Winlator saya ini sudah ada beberapa game yang cukup berat dan yang sering saya juga mainkan guys ya Nah kalau kita coba lihat teman-teman disini di bagian container nah ini saya sudah coba buat beberapa container atau ini bisa dibilang PC atau game 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ada 5 komputer gitu guys 5 PC ya disini guys ya Jadi satu container itu ibaratnya satu PC ya satu Windows gitu guys Nah kita akan coba lihat teman-teman apakah ada yang baru seperti kayak di sini guys di bagian setting khususnya di bagian box 64 versinya ya Nah ini box 64 nya ataupun di yang lainnya Atau apakah lebih stabil atau malah lebih jelek guys kita lihat ya Seperti contoh disini kayak ini ya teman-teman untuk settingnya Nah ya seperti kayak DDX wrapper ini PXD3D dan ini nah kayak gini guys versi untuk versinya Apakah ada yang lebih baru nah ini untuk di 3D fitur levelnya Ini kita sudah gunakan direct 12.2 ini masih di beta 1 kalau nggak salah ya untuk di Winlator 10 nya Oke guys disini saya akan coba update kan terlebih dahulu untuk aplikasi Winlator nya Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ingin coba saya sudah sertakan seperti biasa di deskripsi Dan langsung di install kan saja guys biasanya akan langsung dia update kayak gitu guys ya Oke langsung aja teman-teman disini saya akan coba update kan terlebih dahulu untuk aplikasinya Kita lihat apakah dia lebih bagus Nah ini kita update kan saja teman-teman Langsung aja ya nah ini sudah terinstall selesai kalau sudah tinggal back aja Kita coba lihat guys langsung aja masuk ke sini Nah dia akan langsung install lagi sistem Ini biasanya ada beberapa file tambahan Nah kalau misalkan ada installing sistem seperti ini Ini biasanya ada file tambahan atau ada fitur baru Semoga lebih stabil Kalau sudah langsung aja teman-teman kita coba lihat di bagian settingnya Oke di bagian box 64 nya sampai berapa Oke jadi ada 0.34 sekarang sebelumnya 0.34 ini tidak ada cuy ya Nah 0.34 ini tidak ada sebelumnya kita coba gunakan aja yang versi terbarunya Oke kita langsung saja ini checklist Disini akan kita coba tes ada beberapa game Seperti kayak game PES 2017 Ya teman-teman kita akan coba tes Dan juga disini ada Resident Evil 3 Remake Nah apakah dia lebih stabil lebih lancar FPS nya Kita coba lihat guys Dan disini kalau kita coba lihat settingnya dulu ya Ke bagian setting Nah kita lihat apakah di PKD 3D nya ada yang baru Kita lihat Ternyata maksimal masih di 12 Untuk versi ininya apakah yang baru masih maksimal di 2.14 Oke Kemudian kalau kita coba lihat guys Untuk di XPK Di XPK ada apa aja nih Sampai berapa dia 2.52 ya guys ya Disini sampai 2.52 versinya nih 2.52 Tuh 2.41 2.31 ya Oke Jadi lebih baru Dan kalau kita coba lihat disini apakah dia ada tambahan Oke ada 2.52 aja ya Seperti itu teman-teman Kemudian kita lihat untuk di bagian tadi Di Xrapper kita lihat Apakah disini ada tambahan Masih sama guys ya 2.14 Tidak ada tambahan Kemudian kita lihat untuk di bagian sini Di bagian Portech Oh Portech disini ternyata gak ada fitur tambahan lagi ya Virgil Nah kalau Virgil disini ada guys Kita bisa pilih nih Virgil nya versi berapa 4.33 32 31 ya Teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja dengan gamenya Gitu teman-teman Kalau saya sih disini pakenya gak pakai Virgil Biasanya kalau Virgil ini Diususkan untuk Mediatek Teman-teman ya Nanti kita coba tes di Mediatek Atau di Dimensity 8300 Ultra yang ada di Poco X6 Pro guys Nanti kita akan coba tes ya Untuk game-game apa aja nanti Mungkin yang bisa stabil dan lancar di Poco X6 Pro Oke Kemudian kita langsung aja Ini skip aja ya Gak kita edit Atau kita Gak kita escape Karena ini udah pakai settingan terbaik untuk Resident Evil 3 Remake Teman-teman Seperti ini ya Nah langsung aja teman-teman Nanti kita coba lihat sedikit gameplaynya Di Resident Evil 3 Remake Dan di PES 2017 guys Kita lihat ya Oke Yuk langsung aja teman-teman Disini kita coba masuk dulu ke PES 2017 Dengan menggunakan Winlator 10 Beta 2 ya Oke kalau kita coba ke shortcut Disini ke bagian sini Ke bagian setting Nah Untuk settingannya seperti ini guys Untuk di PES 2017 Teman-teman nanti bisa disamakan aja Kemudian di Advanced Kita gunakan preset Dan ke bawah sini Udah gini aja guys Untuk settingnya Oke Langsung aja teman-teman ya Kita coba masuk dulu ke PES 2017 Oke guys Disini kita sudah masuk Ya ini di game PES 2017 Kita coba gunakan toggle fullscreen Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Oke kalau kita lihat sih disini Dia lancar ya Aman sekali nih Ataupun kalau misalkan resolusinya dinaikin juga Kayaknya bagus ini guys Waduh Oke Enaknya sih pake stick ini guys ya Tapi ini karena saya waktunya mepet Jadi ya Kita pake ini aja Oh my god Bagus banget di taktiknya co Ini sayangnya di siang hari Oh my god Wow Widih Shooting Main shooting aja tuh Oke kita coba toggle screennya matikan Kayaknya lebih enak kayak gini guys Jadi gak puyeng ya Karena ini ke area Tooth screennya Kecuali kita pake stick gitu teman-teman Oke disini secara Ini Wah lancar ya Secara Gameplay ini lancar nih Teman-teman Oh my god Itu Oh Goal Kesalahan back disini coy Waduh 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 Oke guys Saya lupa tadi untuk aktifin ininya ya Aktifin FPS nya Tapi ya Kalau kita lihat sih Ini udah lancar sih Ini bisa dapet di 50 sampai di 60an FPS sih Kalau seperti ini mah Oh Kesalahan juga Keeper nya tuh gak kena ya Oke guys Sekarang kita lihat disini ya Untuk di game Resident Evil 3 Remake ya Apakah dia lebih Lancar Lebih stabil Nanti kalau di Resident Evil 3 Remake Kita aktifkan untuk FPS monitor nya Oke Yuk teman-teman ya Langsung aja kita coba masuk ke Resident Evil 3 Remake Oke guys Ternyata disini Agak berat ya Versi yang ini guys ya Ini agak berat Teman-teman bisa dilihat disini Ini FPS Cuman sampai 22 aja nih Nah ini baru ini berat Ini guys ya Tuh Emang agak sedikit Gimana gitu guys Nah ya 16 18 Dan juga ini bisa pengaruh dari Suhu HP nya juga Oke ya Ini tapi masih di 41,4 ya guys Atau juga bisa pengaruh dari beberapa Komponen dari security dan lainnya Oke Kurang lebih seperti ini teman-teman ya Tuh Oke ini kali ini memang berat sih Sebelumnya ini bisa stabil dan lancar banget Dan kalau misalkan ingin Stabil dan lancar sih Sebaiknya pakai cooler ya Atau kipas ya Biar suhu nya tetap aman Gitu guys Oke teman-teman ya Ini untuk sekedar Ini aja Kayaknya kita downgrade ke FPS sebelumnya aja kali ya Tapi kalau di downgrade Nanti settingan semuanya itu bakal hilang Nah disini mungkin nanti kita akan coba Setting ulang ya Untuk di Resident APL 3 Remake ini Settingannya Barangkali Ataupun juga ini karena Box 64 nya tadi kita ubah Box 64 nya tadi kita pakai yang versi terbaru 3.4 ya Harusnya pakai 3.3 aja Gitu teman-teman Itu bisa pengaruh juga Ke performanya Oke teman-teman ya Jadi mungkin untuk Winlator 10.0 Beta 2 Seperti inilah performanya Jadi nanti tinggal di setting-setting aja Tadi saya coba pakai box 3.4 sih Harusnya 3.3 Oke Itu aja teman-teman ya Oke Sebagai ini bisa menjadi referensi buat teman-teman Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Mantap Oke ya Gitu guys ya Resident APL 3 Remake nih Game PC guys Mantap Di HP loh ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.